Intro Assalamualaikum wr. wb Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran geografi Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang objek studi geografi Materi ini masih bagian dari ruang lingkup geografi atau dasar-dasar geografi Setiap disiplin ilmu memiliki objek yang menjadi bidang kajiannya Objek bidang ilmu geografi terdiri atas objek material dan objek formal Objek material geografi berkaitan dengan subtansi materi yang dikaji Sementara itu, objek formal geografi berkaitan dengan pendekatan atau cara pandang Yang digunakan dalam analisis objek material tersebut Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu Dimulai dari objek material terlebih dahulu Objek material geografi adalah sasaran atau hal yang dikaji dalam studi geografi Yaitu lapisan bumi dan lebih luasnya adalah fenomena geosfer Yang meliputi atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer Atmosfer, yaitu lapisan udara yang terdiri atas berbagai fenomena cuaca dan iklim Yang dikaji lebih luas khusus dalam ilmu klimatologi dan meteorologi Gejala-gejala seperti hujan, aurora yang bisa kalian lihat di gambar Merupakan salah satu contoh dari sekian banyak gejala-gejala atmosfer Berikutnya, litosfer Litosfer merupakan lapisan batuan penyusun kerak bumi Yang dikaji dalam bidang geologi, geomorfologi, petrografi, dan lainnya Fenomena-fenomena litosfer seperti bisa kalian lihat di gambar Ada fenomena gunung meletus yang kita kenal dengan aktivitas ekstrusi magma Atau erupsi magma Sedangkan di gambar yang sebelah kanan bisa kalian lihat Adalah proses intrusi magma Di mana proses gerakan magma terjadi di dalam bumi Dan masih banyak lagi fenomena lainnya yang terkait dengan litosfer Berikutnya, hidrosfer Yaitu lapisan air yang meliputi perairan di darat maupun di laut Dan dikaji khusus dalam ilmu hidrologi, oceanografi, dan lainnya Perairan darat meliputi seperti yang bisa kalian lihat di gambar sebelah kiri Adalah sungai Selain sungai, ada danau, rawa, dan air tanah Perairan laut meliputi lautan Di mana lautan ini ada samudera, selat, teluk, dan masih banyak lagi bagian-bagian laut yang bisa dipelajari Berikutnya, biosfer Yaitu lapisan kehidupan berupa ekosistem, flora, fauna, dan interaksi di dalamnya Yang dikaji khusus dalam biogiografi, ekologi, dan ilmu lainnya Biosfer biasanya berkaitan dengan makhluk hidup Khususnya hewan dan tumbuhan Dan fenomena geosfer yang terakhir adalah antroposfer Yaitu lapisan manusia yang merupakan tema sentral dari lapisan geosfer lainnya Manusia sebagai makhluk dominan dalam ruang bumi Tentunya sangat berperan dalam perubahan struktur ruang itu sendiri Hal-hal yang berkaitan dengan antroposfer Misalkan seperti pertumbuhan penduduk Perpindahan penduduk atau migrasi Persebaran penduduk Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan aktivitas manusia Nah itu adalah 5 objek material geografi Atau disebut juga dengan geosfera Selanjutnya objek studi geografi yang kedua adalah objek formal Apa itu objek formal? Selain kita membahas tentang kajian geografi berupa objek material Tentu kita memerlukan cara untuk mempelajari atau memecahkan masalah dari objek-objek tersebut Maka dari itu ada sebuah metode atau pendekatan yang digunakan Untuk mengkaji suatu masalah dalam geografi Yang disebut dengan objek formal Objek formal inilah yang membedakan geografi dengan ilmu lainnya Pendekatan geografi dapat diartikan sebagai suatu metode Cara pandang atau analisis untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer Khususnya interaksi antara manusia terhadap lingkungannya Setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu kajian yang sama Nah dalam geografi terdapat 3 pendekatan yang digunakan dalam kajian ilmu geografi Yaitu pendekatan spasial atau keruangan Pendekatan ekologis atau kelingkungan Dan pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan Penjelasan tentang pendekatan geografi bisa kalian simak di video yang lain Sekian dulu untuk pembahasan materi kali ini Mudah-mudahan bisa dipahami Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton